Inilah Reza Satya Angga Pratama Putra, warga Kelurahan Kepanjen Kidol, Kecamatan Kepanjen, Kota Blitar, saat digelandang ke polisi. Pemuda 23 tahun ini ditangkap saat reskrim Polres Blitar karena telah menjual dua gadis dibawah umur kepada pria hidung belang melalui media sosial. Reza ini menawarkan korban yang masih dibawah umur melalui grup di media sosial jejaring Facebook. Ironisnya tidak hanya menawarkan korban yang masih anak-anak, pelaku juga menawarkan para pelanggannya untuk bermain trisam. Lalu suruh mengambil ke penataran itu. Ke mana? Ke penataran. Jadi temannya itu juga sama-sama mucikari atau teman-teman tadi? Saya carinya ke temannya. Bagaimana anak itu ikut campain? Enggak. Baru kenal yang anak dua itu baru kenal pas saya yang jemput itu. Penatar telah mengungkap satu kasus prostitusi dengan modus online di mana si pelaku atau mucikari ini menawarkan kepada para pelanggan melalui jejaring sosial FB dalam bentuk grup kepada yang membacanya. Kemudian modusnya si pembaca atau si peminat akan menghubungi per-inbox kepada si tersangka ini. Dari tangan mucikari, petugas juga mengamankan uang tunai handphone, kunci hotel, serta kendaraan yang digunakan pelaku. Pelaku akan dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Kini kedua korban yang masih berusia 14 tahun diamankan di dina sosial. Sementara pelaku kini diamankan di Mapol Resblitar. Pelaku dijerat dengan Pasal 76 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara.